Hai guys, kembali lagi bersama kami di Novi Ngobrol Pintar Investasi bersama CJCMP Sekuritasi Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Fanesha Herman, dan rekan saya, Ketir. Hai Ketir, hai Leng. Nah, kita berdua kali ini akan bahas lagi ya tentang teknikal nih, tapi mungkin kali ini agak beda nih, Ketir. Jadi kali ini kita membahas dari segi kita mereview nih, Ketir. Jadi kita kan memang untuk nasabah itu ada beberapa kelas teknikal ya. Nah, biasanya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada setelah kita review, ternyata ini banyak banget nih, Ketir. Misalkan nih, kita bahas satu saham tertentu gitu ya. Nah, kemudian ada sebagian orang mengatakan dari segi saham tersebut sedang ada di trend positif misalkan. Trend up trend gitu ya. Trend up list ya. Tapi sebagian orang lain mengatakan, oh enggak, ini trendnya ini justru lagi turun. Atau beres kayak gitu ya. Nah, padahal ini ternyata adalah ada perbedaan parameter tangguhan yang mereka gunakan seperti itu ya. Nah, ini karena itu menarik banget nih, Ketir, untuk kita bahas ya. Ya. Karena balik-balik ternyata tergantung persepsinya nih, kita masih aman gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang itu nih, Ketir. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu ya, Ketir, kira-kira parameter waktu dalam chart itu tuh seperti apa sih? Nah, sebenarnya benar, Fanny. Apa yang tadi bilang Fanny bahwa sebenarnya setiap orang mempunyai pandangan berbeda. Itu tergantung dari parameter waktunya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari parameter tersebut lah kita memberikan kesimpulan bahwa ini akan bulis, ini akan beris. Nah, parameter sendiri banyak banget macam-macamnya, Fanny. Oke. Nah, mungkin supaya enggak pada bingung nih, kita langsung aja masuk ke contohnya ya, Ketir. Oke. Nah, sebelum masuk ke contohnya itu, sebenarnya kita juga mau kasih tahu bahwa sebenarnya parameter itu, waktu itu bisa dilihat dari waktu time satu hari, satu minggu, kadang bisa satu bulan, ataupun bisa sampai lima tahun, Fanny. Nah, sekarang kalau kita bicara jenis-jenisnya, bisa teman-teman lihat di layar mengenai jenis-jenis dari parameter waktu. Nah, yang pertama itu adalah short term terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti di layar teman-teman ya. Halo guys, di layar teman-teman, di sini ada saham BBCA dan kita akan membahas dengan parameter waktu, dimana yang pertama kita akan membahas dengan parameter short term. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, saham BBCA ini tergolong uptrend. Ya, dari awal bulan Januari 2019, tahun 2019 sampai dengan awal, sorry, awal tahun 2020, itu pergerakannya cenderung uptrend. Nah, di sini kita mau bahas juga bahwa secara pergerakan ini kalau kita perhatikan, untuk candle chart ini, untuk short term memang range-nya itu hanya satu tahun karena lebih pendek. Oke, dan juga kalau kita perhatikan untuk candle, candle-nya itu harus daily. Ya, jadi kalau kita melihat dari parameter chart, secara short term, biasanya para trader itu fokusnya kepada candle one day. Ya, sorry, maksud saya one day. Oke, lalu juga range-nya dari let's say satu tahun. Ya, kurang dari satu tahun atau satu tahun pas, itu pola dari short term. Nah, kalau kita perhatikan pola dari short term ini cenderung menguat ya, dari awal Januari 2019 sampai dengan let's say ya awal Desember ya, eh maaf maksud saya awal Januari tahun 2020 ya. Nah, polanya seperti ini, disebutnya parameter waktu short term. Oke, nah jadi kalau kita ambil kesimpulan sedikit nih ya, jadi untuk short term itu adalah parameter yang kita gunakan dalam daily chart ya. Betul banget. Dan ini biasanya maksimal kita gunakan dalam satu tahun ya untuk waktunya sendiri. Nah, itu tadi yang short term nih, Kev. Kalau yang medium term kira-kira seperti apa? Oke, nah untuk medium term teman-teman bisa lihat di layar teman-teman ya untuk penjelasan dari medium term. Halo guys, nah sebelumnya tadi kita udah bahas tentang parameter short term. Nah, sekarang yang kedua adalah parameter yang fokusnya kepada medium. Nah, kalau medium ini seperti di layar teman-teman masih sama sahamnya BBCA. Namun yang menariknya pada saham BBCA ini walaupun kalau kita perhatikan secara jangka medium itu masih menguat. Nah, namun di sini candle-nya itu yang berwarna hijau dan merah itu kita kliknya di weekly. Jadi ini mengkalkulasi bahwa selama seminggu kira-kira candle-nya berbentuk dalam waktu satu kali ya. Jadi kalau warna hijau ini sebenarnya dalam bentuk weekly ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk range-nya itu kalau di teori selama 3 tahun. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya polanya masih cenderung uptrend untuk saham BBCA dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Nah, ini sebagai gambaran bahwasannya dari segi medium term, let's say range-nya selama 3 tahun, ini masih tergorong uptrend. Dan kalau kita perhatikan untuk lebih ringkasnya lagi, biasanya para trader yang lebih mid term dia fokusnya kepada weekly ya. Jadi caranya bisa teman-teman lihat untuk mengklik one week, nah nanti semua masuk dalam candle yang one week. Seperti itu, inilah perbedaan antara parameter di mid term maupun juga di short term seperti itu. Oke, nah jadi untuk short term tadi kita udah bahas, Kevin juga udah bahas ya. Tadi menggunakan daily chart, nah ternyata kalau untuk medium term ini teman-teman bisa pakai yang namanya weekly chart ya. Nah, yang terakhir nih Kev, kalau misalkan kita mau tahu long term chart itu seperti apa sih? Oke. Oke, nah untuk long term chart bisa teman-teman lihat seperti di layar teman-teman ya. Halo guys, nah untuk yang parameter waktu terakhir itu ada parameter long term, dimana kalau kita perhatikan candle-nya itu bukan daily, weekly, tapi monthly. Ya, jadi dalam satu candle itu dihitung dengan monthly ya. Jadi kalau kita lihat nih, tanggal 1 Desember tahun 2016, sampingnya langsung bulan Januari, lalu sampingnya Februari, lalu sampingnya lagi Maret. Jadi ini candle warna merah ini dihitung dalam satu bulan ya. Bukan satu daily, bukan dalam daily maupun dari, ataupun dari weekly. Nah, kalau kita perhatikan range dari long term itu biasanya 5 tahun teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari tahun, let's say tahun awal tahun 2020 atau akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2015, pergerakan dari saham BBC itu uptrend ya. Jadi lebih masih pergerakannya naik ya. Disinilah indikasi bahwa sebenarnya saham BBC ini secara long term masih cukup oke pada range area 2015 sampai dengan awal dari tahun 2020 ya. Nah, disinilah kita melihat bahwa sebenarnya secara long term saham BBC masih kategori uptrend. Nah, inilah dimaksud dengan parameter kita melihat dari segi parameter long term. Oke, jadi kalau saya singkulkan sedikit ya. Jadi untuk long term ini fokusnya pada mali chart dan dia menggunakan periode 5 tahun ya untuk ukuran makronya seperti itu. Nah, ini agak beda dengan yang tadi kemen bahas di medium term itu perkiranya sekitar 3 tahunan ya untuk periodenya. Nah, lalu untuk orang-orang yang menggunakan long term ya, berarti untuk flutuasi harga di tengah-tengah itu berarti mereka nggak terlalu terpengaruh oleh itu gitu ya. Betul sama apa. Nah, ibaratnya kayak si wadan bawah ini ya, wadan jangka panjang sekali seperti itu ya. Karena yang minor ibaratnya itu hanya sekelebat aja nih gitu ya. Short term lebih ke short term banget. Hanya short term gitu ya. Tapi secara garis panjangnya itu atau garis besarnya itu mereka tetap melihat itu saham tetap boleh seperti itu ya. Betul lah. Nah, bisa dijelasin nggak nih Cap? Kan terus kalau misalkan kita tahu nih ya, ada namanya istilah major trend, kemudian secondary trend, dan juga minor trend nih Cap. Kira-kira apa aja sih bedanya dan apa hubungannya nih kira-kira? Nah, teman-teman tadi kita udah bahas di long term itu dalam arti cukup panjang range-nya. Nah, disitu juga kalau kita perhatikan ada istilah yang namanya major trend, secondary trend, dan minor trend. Nah, tampilannya seperti di layar teman-teman ya untuk lebih tahu detail yang lebih dalam. Halo guys, nah hari ini kita akan bahas juga yang terakhir adalah dari sisi long term, dimana long term ini punya let's say teknis ya, teksisnya tersendiri kalau kita perhatikan ada saham BBCA. Nah, disini kalau kita lihat garis warna hijau ini secara long term disebutnya major trend teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan major trend dari saham BBCA secara daily ya, ini menguat uptrend. Nah, itu disebut major trend ya. Lalu juga di sisi lain kita lihat ada secondary trend. Secondary trend which is lebih ke arah pendek ya, jangka pendek. Dimana kalau kita perhatikan gambarnya secondary trend ini lebih kepada bukan bullish tapi bearish, turun. Ya, let's say dari 24 ribu sampai ke level 20-an, 20 ribuan. Nah, ini disebut secondary trend. Lalu juga kalau kita kerucutin lagi lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Ada disebutnya di bawah secondary trend, ada disebut minor trend. Ini lebih short banget daripada secondary trend. Dimana turun ya, dari tanggal 23 April 2018 sampai dengan 30 atau 27 April ini polanya masih turun. Nah, disinilah perbedaan antara perspektif antara minor trend, lalu juga secondary trend, lalu juga major trend. Nah, biasanya para investor itu melihat lebih suka kepada major trend. Jadi, mereka tuh tidak melihat dari sisi secondary trend maupun minor trend. Kenapa? Karena mereka tahu setiap saham yang naik pasti ada peluang turun. Nah, peluang turunnya itu kita harus pantau juga dari sisi jangka panjangnya. Makanya disebut major trend. Dimana kalau kita melihat jangka panjangnya, saham ini masih cenderung menarik untuk menguat. Nah, ternyata kalau kita perhatikan kalau misalnya mereka fokus kepada secondary trend dan minor trend, mungkin let's say mereka taking profit disini. Padahal kedepannya masih ada peluang naik. Nah, kenapa? Karena para investor yakin bahwa perusahaannya yang mereka beli itu adalah peluang masih oke, masih punya growth dari sisi laporan dan sebagainya. Dan itu tercermin pada technical analysis. Ya, jadi itulah mengapa kadang orang investor ini ketika saham lagi turun mereka tidak panik selling. Karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa secara major trend masih sesuai dengan perkiraan mereka yaitu peluang naik masih cukup terbuka. Nah, ini salah satu gambaran dari saham BCA. Semoga ini bisa jadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Oke, nah jadi kalau kita boleh simpulkan sedikit ya. Jadi secara major trend misalkan sebuah saham itu sedang dalam pola uptrend seperti itu ya. Nah, sedangkan yang namanya secondary trend itu adalah trend kecil yang ada di dalam pola major uptrend tersebut ya. Nah, sedangkan untuk minor trend itu adalah trend yang berada di dalam secondary trend tadi seperti itu. Nah, gimana guys? Semoga ini bisa menjadi pencerahan juga nih ya buat kalian sebagai investor. Jadi jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami di CJSMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di ngopi ngobrol pintar investasi bersama CJSMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi! Terima kasih. Terima kasih.